Yo, 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 welcome back into my channel Gimana kabar, guys? Hari ini kita selalu semangat, guys, ya Semangat setiap hari, guys Itu penting banget buat kalian Dan jangan lupa, guys, apa? Jangan pernah menyerah dengan semua pekerjaan kalian Atau usaha kalian yang sekarang ini, guys, ya Selagi kalian masih mampu mengerjakannya Terus berjuang Semangat So, di video kali ini, guys, gue ingin mereview satu Gundam lagi Yang lumayan rare Atau lumayan langka Dan kalau digomong-ngomongin Pada tahun itu, ya, guys, ya Pada zamannya Ini Gundam bener-bener menjadi Gundam inceran orang Katanya sih keren banget Dan juga detailnya, armornya, banyak Nah, Gundam apakah itu? Langsung kita ambil dulu, guys Ini, guys, yaitu Vision Gundam Alright, guys Ini dari Build Divers, ya, guys, ya Jadi serisnya Build Divers Nah, harga yang gue beli di sini masih tertulis, ya, guys, ya Rp. 465.000 Wow Untuk ukuran HG Gundam Harganya udah hampir Rp. 500.000 Rp. 460.000 Kok agak mahal, ya, guys, ya Ini mahal Nah, kita lihat aja nanti Kira-kira apakah ini worth it atau nggak Nanti kita lihat Nah, kita lanjut dulu, guys Coba kita lihat Ini diproduksi tahun 2019, ya, guys, ya Jadi ngomong-ngomong 5 tahun yang lalu, nih, Gundam Wow, cukup lama Nah, sekarang kita lihat sampingnya dulu Nah, ini dia, guys, ya Wih, cakep banget Keren Terus dapat pedang lagi kecil Wih, lihat nih Oh, gila, ini keren banget Ini pedang gede, ya, guys Sama armor belakangnya Sayapnya Wih, bisa berubah juga, guys Jadi tembakan gitu, ya, guys, ya Lihat nih Pedangnya Wih, gila, ini panjang banget, guys, tembakannya Wih, dikeren Nah, ini dikustom sama option part, ya, guys, ya Nih, option part yang terjual terpisah Nah, ini bisa digabungin juga, ini pedangnya Nah, lanjut Di sini, nggak ada lagi Alright, nah, inilah terlihat Gundamnya seperti ini, guys, ya Cakep Pedang besarnya bisa digantung ke backpacknya, guys Wih, keren, ya, guys, ya Keren, nih Nah, nggak usah tunggu lama-lama, guys Gue penasaran banget dengan hasilnya Kalian pun juga pasti penasaran Langsung kita lihat hasil jadinya Dan kita review bareng-bareng Are you ready? And let's go, guys Are you ready? And let's go, guys, go, guys Oke, guys, ini, guys, si V-Zeon Gundamnya, guys Ini keren banget, guys, ya To be honest with you, guys Gue kasih tau dulu, guys, ya Ini keren banget Keren, ya, guys Lihat, nih, guys, ya Ini sekarang gue lagi ubah dia punya pedang gedenya Jadi mode apa, nih, guys Kayak beam saber, tapi raksasa banget Ini panjang banget, ya, guys, ya Ini beam-nya ini panjang banget, nih, guys Buset, dah Dan dia bisa menopang dengan balance, ya, guys, ya Dia bisa menopang dengan balance, lihat Nggak perlu stain base atau alat bantu Padahal kita dapet stain base kecil, ya, guys, ya Nih Alat bantu untuk dia pegang senjatanya Atau menopang senjatanya yang besar, ini, guys Ternyata dia bisa berdiri tanpa alat bantu, guys Ini keren banget, ya, Gundam Luar biasa Nah, sebelum gue lanjut ke Gundamnya Gue mau kasih tau dulu, guys Ini dapet banyak banget Extra part-extra part yang kita nggak pake, guys, ya Gue juga nggak tau ini gunanya apa, guys Ini seperti ini, guys, kecil-kecilnya, ya, guys, ya Ini kecil-kecil, ini kita dapet 2 runner, ya Runner F, dapet 2 set Jadi ini semua sama yang dapetin, ya Alright Dan kita dapet Extra shield dan basoka Coba, guys, nih Ya, disini ada basoka Disini ada beam rifle Dan disini ada shield-nya Dan juga disini kita dapet Dua part yang sama Untuk shoulder Sama punggung tangan, nih Oke, shoulder Dilihat-lihat, guys, ya Ini kira-kira partnya ini mirip kayak Gundam apa, ya, guys, ya Jadi, guys, ini mirip dengan aksesorisnya New Gundam, guys New Gundam Jadi, basic dari Gundam ini, guys Itu badannya itu mirip kayak New Gundam Nanti kita lihat, ya, guys, ya Ini bener-bener mirip banget kayak New Gundam Nah, sekarang kita coba cabut dulu, ya, guys, ya Pedangnya, ya, guys Oke, guys, udah, ya, guys Udah gue cabut, ya, guys Jadi, tadi barusan terjadi banyak terlepasnya, ya, guys, ya Jadi, gue mau kasih tau, guys Gundam ini, guys Paling rawan itu ada di kepalanya ini, guys Di bagian ini, nih Ini rawan banget copot, ya, guys, ya Bener-bener emosi banget Ini licin banget Dan juga yang kedua Itu bagian sikunya Bagian tangannya, ini, guys, ya Bagian ininya gampang banget lepas, tuh Letoi sekali, ya, guys, ya Nggak masuk, ya, guys, ya Nggak seret, ya, guys, ya Jadi, kalau mau mainin pose-posein Agak Ya, menguji kesabaran bagian kepala dan bagian tangannya Alright, guys Nah, sekarang kita bahas dulu ke bagian pedangnya lagi, guys Nih, deh, guys Ini panjang banget, lihat, guys Ini pengalaman pertama gue, guys, ya Dapat beam saber sepanjang ini, guys Gila, keren banget Detailnya juga dapet banget, ya, guys, ya Garis-garisnya detailnya bagus banget semuanya Nah, sekarang kita ukur dulu, guys Ini beam sabernya berapa sih panjangnya Gila, kok bisa panjang banget gitu, loh Nah, ya, lihat nih, guys Ini ada di 21,5 cm, guys Lihat Di 21,5 cm, guys Ini untuk beam sabernya doang Nah, untuk Gundamnya sendiri tingginya berapa Nih, coba kita lihat Itu sekitar 15,5 cm Alright, guys 15,5 cm Wih, cakep banget, ya Ini Gundam agak tinggi, guys, ya Kalau kita bandingin lagi, nih, guys Kita bandingin sama HG Gundam yang lain, nih, coba, nih Tuh Emang lebih gede, guys, ya Emang lebih gede dan lebih tinggi Tuh Oke, guys, bisa dilihat, ya, guys, ya Ini HG Gundam Arial itu lebih tinggi, guys, ya Terus kalau kita bandingin sama SD Gundam Nih, SD Gundam Tuh Jauh banget, ya, guys, ya Jauh banget, tuh, ukurannya, guys Ukurannya jauh banget, ya Emang ini Gundam lebih tinggi Mantap, ya Nah, lanjut lagi Kita back lagi ke sini Nih, keren, nih, pedangnya Ini mantep banget, nih, pedangnya Jadi, kalau dilihat-lihat, nih, guys, ya Kalau dilihat-lihat Konsep pedangnya ini Mirip banget sama Kayak hampir mirip sama Astray, ya, guys, ya Gundam Astray Pedangnya Gundam Astray yang besar itu, guys Ini hampir mirip, nih, guys Tuh Gede banget, guys Ih, mantep banget, nih Lihat, nih, pegangannya Juga ada artikulasinya, ya Ini juga bisa jadi tembakan, ya, guys Bisa jadi tembakan juga, ya, guys, ya Nih Ini juga ada artikulasi, ya Kayak semacam boosternya, guys Semacam boosternya Oke, tuh Cakep, ya Cakep, ya Tuh Ada artikulasinya Dan ini juga gampang copot banget, nih, guys Ini gampang banget, nih, copot Takut patah, nih Gue bener-bener takut rawan patah, guys Jadi pasangnya harus pelan-pelan, ya, guys, ya Nah, sekarang kita lanjut lagi ke artikulasinya Ini coba kita buka lagi, tuh Iya, kan, copot lagi, kan Gak ngerti, ya Ini gimana, sih Kalau gue teken-teken, nanti patah Nih, ya Kita buka Nah, nih Artikulasinya sampai sini, guys Ini kalau kita gak bisa buka lagi, guys Tuh Kayak segini aja Oke, ini ada artikulasinya Alah, copot Segitu, ya Mantep Kita buka dulu Terus ini artikulasinya bisa dilipat tadi, tuh Jadi tembakan gitu, ya, jadi pistol Bisa jadi pistol gitu, jadi tembakan Alright, guys Nah, ini untuk pedang yang besarnya, ya, guys Lanjut kita ke Gundamnya, nih, guys Yang ditunggu-tunggu Oke Nah, lihat nih Backpacknya ini loh Bikin mewah banget Keren banget, nih Tuh Gue gak tau ini apa Ini kayak perisainya gitu, guys Ini keren banget Kayak bener-bener New Gundam punya, ya, guys, ya Ini keren banget, tuh Dan juga ini ada artikulasinya, guys Tuh Bisa ke... Alah, copot lagi, kan, tangannya Hele Nah, bisa dikedepanin juga, guys Tuh Jadi apa Jadi shield kali, ya Tuh Jadi shield Tuh Keren gak, tuh Wuh Cakep banget, nih, Gundamnya Terus, disini ada artikulasinya lagi Ini sebenarnya bisa diputer-puter, ya, guys, ya Cuma kebentur sama badannya doang, nih Sebenarnya bisa, tuh Bisa diangkat, ya, kan Bisa digeser-geser Terus bisa maju-maju, ya, artikulasinya, ya, guys Bisa dilipat sampai kayak begini, lah, gitu Oke Bisa dilipat sampai begitu, guys Tuh Ya, tuh Kalau mau dilipat sampai begini Bisa juga, guys, ya Mantep Dan di bagian sini juga ada ball joint Ini juga bisa diputer 360 derajat, guys Mantep banget, tuh Nah Ini juga, ya, di sebelah sini juga sama artikulasinya Cakep Ya gak, ya gak Ini keren, sih, guys, ya Walaupun Ini Gundam lama banget, guys Walaupun detailnya memang gak begitu banyak, ya, guys Coba kalian perhatiin Ini detailnya gak gitu banyak, guys Lihat Panel lainnya itu gak terlalu banyak Dan juga panel lainnya gak terlalu dalam, guys Jadi ini panel lainnya sih tipis banget, ya Jadi kalau kalian custom Gundam, ya Kalian perlu scribing dikit, ya, guys, ya Tuh Ya, ini detailnya polos banget, tuh Polos banget Polos Ya, copot lagi Udah gue bilang, ya, guys, ya Gampang banget copotnya Alright Oke, detailnya Tuh Tapi keren, ya, warna mar Ini, loh Warnanya tuh keren, ya Warna merah gitu, guys, ya Ini Z Z Weh, asik gak tuh Z Ada Z-nya nih Kayak Kalau Superman S Gundam ini Z Ya, guys, ya, Z Terus nih, lihat Backpacknya juga keren Ini gue gak tau ini buat apa Ini keren Dan Untuk backpacknya sendiri, guys Ini, guys Ini pedang besarnya Bisa ditaruh disini Bisa dicantolin Lihat Tuh Keren gak, tuh 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 Bisa dicantolin Di belakangnya juga, guys Mantep, kan Keren, ya Dan juga disini, guys Disini ada Dia simpen Dua pedang kecil, guys Atau pisau kecil Oke, nih Ada pisau kecil Dan ini ada artikulasinya Iya, copot, kan Kebentur, kan Kepalanya copot lagi, guys Nah, oke Nah, ini dia, guys, ya Tuh Ada artikulasinya Jadi kayak pura-puranya Dia bisa ngambil gitu ke belakang Nah, kita coba cabut dulu Nah, ini dia Pisau kecilnya Walaupun missing color Tapi keren, ya, guys Ini perlu didetailin dikit Pakai spidol aja, guys, ya Kalian bisa pakai spidol Chrome Warna silver chrome Jadi keren, ya, guys Wih, guys Lihat, nih Keren, ya Ini dia pedangnya, guys Kecil Pisau kecilnya Ada dua, ya, guys, ya Dan disimpen di belakang gitu, guys Cakep, kan Keren, kan, di Gundam Ini sih keren, ya, guys Gue bilang sih keren Nah, sekarang kita bahas Artikulasinya Let's go Sekarang kita putar dulu Ntar, gue rapiin dulu Pisau kecilnya Putar kepalanya Apakah bisa 360 derajat? Tidak bisa, ya, guys, ya Seharusnya bisa Cuma lihat bagian dagunya Lihat, perhatiin dagunya disini Alright, guys Lihat dagunya disini Kebentur sama armor dadanya Atau kerahnya, ya, guys Ini ada kerahnya Jadi kebentur sama kerahnya Jadi nggak bisa Lah, copot lagi, kan Alright Nggak bisa putar 360 derajat, jadinya Terus bisa diangguk-anggukin Alright Mantap, ya Terus kita ke bagian badan dulu Sebelum ke bagian tangan Oke Bagian badannya Bisa putar 360 derajat Alright, guys Oke Ada yang kebentur Jadi akhirnya copot Ya Oke, guys Jadi jangan terlalu dipaksain, ya, guys Karena ini gundam lama banget Jadi rawan patah, ya, guys, ya Nah, tadi seharusnya bisa 360 derajat Tapi ini kayaknya ada kebentur sedikit, guys, ya Jadi ada yang sedikit nyangkut Oke, coba kalau diperhatiin Itu di bagian mana Ini bagian disininya, guys, ya Ini di bagian pipanya ini, guys Yang warna kuningnya Harusnya warna emas Kita cat Keren, ya Ini bagian ini yang bikin nyangkut tadi, ya, guys, ya Jadi ini bagian depannya copot Hati-hati, ya, guys, ya Oke Kalau ngangguk-ngangguk ke depan Iya Cuma begini doang, guys Oke, ada lagi Kalau ke samping Yup Tidak ada Ya, maklumin lagi, guys, ya Ini gundam lama Jadi ya beginilah Produksi jaman-jaman Pada tahun ini, guys Pada tahun ini Memang begini semua rata-rata, ya, guys, ya Nah, sekarang untuk armor shoulder-nya Wes Bisa diangkat, ya, guys, ya Bisa diangkat Oke Copot lagi, nih Pasang lagi Alright Disini juga, nih Semacam ada booster-nya Keren, ya Ada booster-nya Dan disini ada armor-nya lagi Ini bisa diangkat juga, nih, armor-nya, nih Nih, tuh Ya, armor yang ininya Itu masih bisa diangkat lagi, nih, guys Keren, nih Nah Cakep Nah, sekarang tangannya Kalau diangkat Lurus Bisa ke samping lurus Nah, ini copot lagi, guys Sudah gue bilang Ini gampang copot Oke Bisa diangkat lagi, gini Keren Terus kalau diputer, tuh Bisa 360 derajat Ini bukan cuma ininya, ya Ini karena gak nopang kuat Jadi dia gak bisa puter, nih Copot mulu, guys Ih, gue gak ngerti, ya Tuh Bisa Yalah Bukan ininya 360 derajat Ini bisepnya harus 360 derajat Yah, udah, ya, guys, ya Jadi Iya, iya Longgar semua Hmm 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 Sabar Sabar Ya, sabar Ya, itu lah, guys Bisa 360 derajat Nah, kalau sikunya Kalau ditekuk, nih, guys Coba kita lihat tekukannya Sampai mana Ya Segini doang, guys Aduh Ini risih banget, ya Dari tadi kalian bisa lihat, ya, guys Ya, gue no comment lagi Ini risih banget Kalau dimainin Jadi kalian bisa bayangin, ya, guys Kalau mainin-mainin Jangan terlalu banyak pose-posein Atau mainin-mainin, nih, Gundam Karena apa? Emosi, guys Huh Hehehe Semangat, semangat Oke Nah, untuk sikunya Cuma bisa sampai sini, guys Tidak bisa 90 derajat Tidak maksimal Alright Tidak maksimal Segini aja Oke Oke Ke bagian sikunya, guys Coba kita tekuk sikunya, nih, guys Bisa sikunya Bisa lipat Oke Maksimal, ya, guys, ya Maksimal Mantap, nih Sikunya maksimal Tentunya kalau pergelangan tangan Ball joint selalu 360 derajat, guys Oke 360 derajat Sekarang kita ke bagian kaki, nih, guys Nah, ini dia, guys Yang ditunggu-tunggu, ya, guys, ya Tapi untuk bagian depannya ini Bisa diangkat, ya, guys, ya Satu per satu Tidak bersamaan, ya, guys, ya Biasanya bersamaan Kalau ini satu-satu, guys, tuh Bisa diangkat sebelah kanan Atau di kirinya sendiri, tuh Oke Mantap, ya Bisa dibuka satu per satu Oke Dia tidak nyambung Nah, sekarang untuk kakinya Kalau tendang ke depan Uy, maksimal Maksimal sekali, guys Maksimal sekali Jadi dia bisa kayak Ibaratnya duduk, ya, guys, ya Bisa pose duduk Ini maksimal banget Nah, kalau tendang ke belakang Tentunya tidak bisa Karena bagian pantatnya ini Mati, ya, guys, ya Tidak ada artikulasinya Jadi cuma bisa sampai Kayak gini doang, guys Nggak bisa ke belakang lagi Alright Nah, kalau untuk pahanya Bisa putar 360 derajat Atau nggak Tidak bisa, ya, guys, ya Tapi pergelangan pahanya Pergelangan pahanya Ini bisa goyang-goyang begini, guys Oke Bisa dibuka begini Oke Bisa serong kanan Dan serong kiri Mantap, ya Nah Tekukan lututnya Coba kita lihat Kita cabut dulu Armor belakangnya Kali, ya Nih Kalau kita lipat Oke Maksimal, ya, guys, ya 90 derajat Lihat detail mesinnya Mekanismenya Kelihatan banget, ya, guys, ya Bolehlah detailnya Alright Nah 90 derajat Cakep Terus, ya, nih ada booster-boosternya, guys, ya Dan ini juga ada artikulasinya Di betis belakangnya Tuh Ada boosternya lagi Ada dua booster di sini Mantap, ya Ada artikulasinya Nah, untuk pergelangan kaki Nih Nggak bisa jinjit banget Cuma bisa kayak begini, guys Oke Nggak bisa jinjit Terus, kalau diputer Nggak bisa juga 360 derajat Cuma bisa sampai kayak begini doang, guys Kiri, kanan Kiri, kanan Begitu Untuk kakinya gue suka, ya, guys, ya Artikulasinya sih lumayan, ya, guys, ya Cakep Cakep Terus, detailnya juga dapat banget, guys Bolehlah, bolehlah Ya, guys, ya Cakep, nih Alright, guys Mungkin sekian lagi, guys, nih Video gue kali ini, guys Tentang si V-Zion Gundam 1 ini, guys Nah, sekarang kita kasih rating dulu, guys, ya Untuk missing color-nya, guys, ya Missing color Gue kasih tau missing color Menurut gue sih Perlu di touch up sedikit, ya, guys Perlu di repaint sedikit, ya, guys Atau kasih panel line Karena menurut gue sih Ini missing color-nya lumayan banyak Oke, apalagi detailnya juga lumayan oke Kategori oke, ya, guys, ya Kategori oke Jadi perlu di Membedakan warnanya sedikit, ya, guys, ya Untuk di touch up sedikit Dan juga, guys, stickernya juga gak terlalu banyak Jadi gue kasih nilai berapa, nih, guys Untuk missing color Jadi gue kasih nilai 7 dari 10, guys, ya Untuk missing color Nah, untuk detailnya Detail, ya, guys Gue ngomongin detail Kalau secara detail untuk armor-nya Oke, kita ngomongin dulu dua bagian, nih, guys, ya Armor dan Gundam-nya sendiri Nah, untuk detail bagian armor Itu yaitu pedang dan ini Sayap-sayapnya ini, guys Backpack-nya Sama efek beam-nya Gue kasih rating dulu, nih, guys, ya Kalau untuk detailnya di dalam senjata Atau armor-nya Gue kasih nilai 9 dari 10, ya, guys, ya Nah, kalau untuk di Gundam-nya sendiri, guys Di Gundam-nya sendiri Nih, di Gundam-nya sendiri Kalau untuk detailnya Menurut gue sih Masih kurang banyak, ya, guys, ya Dan juga panel line-nya kurang dalam Dan kurang kelihatan, bahkan Kadang-kadang Ini padahal ada panel line, guys Cuma gak kelihatan, kan Gak gitu kelihatan Jadi gak gitu menyolok, gitu, guys, ya Gak nyolok banget, tuh, panel line-nya Oke Perlu describing lagi Supaya lebih kelihatan sedikit Nah, untuk detail di Gundam-nya Gue kasih nilai 7 dari 10, guys, ya Tapi overall kalau udah digabungin semuanya Semuanya jadi keren banget Jadi rata-rata gue kasih nilai 8, ya, guys, ya 8 untuk overall semuanya Jadi keren, alright Nah, untuk artikulasinya sendiri Seperti yang kalian lihat dari tadi, guys, ya Benar-benar nguji kesabaran banget Ya, padahal Artikulasi untuk gerak-gerakannya itu Bagus-bagus Oke, guys, ya Semua bagus Untuk shoulder Siku Kaki Badan Kepala Semuanya fine Cuma karena banyak yang longgar, ya Banyak yang longgar Jadi itu mempengaruhi rating, ya, guys Atau nilainya Jadi gue kasih nilai berapa, guys Untuk artikulasinya 7 dari 10, guys, ya Benar-benar tidak direkomendasikan Berpose-pose Atau Kalian mainin-mainin, ya, guys, ya Karena Ini gampang patah juga, ya Gue kasih tau kalian ini sekali lagi, guys, ya Ini kalau kalian paksa-paksa Gampang pecah Atau gampang patah So, kalian harus ambil keputusan, guys, ya Kalian paling suka Di pose yang seperti apa Cukup diposein Satu pose saja Alright, guys That's it So, guys, gimana menurut kalian Tentang si Gundam satu ini, guys Give me comment Gue penasaran banget, guys Dan Gundam ini pun Sudah menjadi rare banget Atau benar-benar Udah langka banget, ya, guys, ya Benar-benar Udah hampir punah Atau benar-benar Susah dicari lagi Alright, guys So, kalau misalnya Masih ada, guys Masih bisa ketemu Buruan dibeli Gue rekomendasikan Untuk kalian Ini benar-benar boleh, ya, guys Ini keren banget Gundamnya gede Tinggi Armor mantap Wih, benar-benar Highly recommended Buat kalian Mantap Wow Langsung digas, ya, guys, ya Dan jangan lupa untuk Like kalian di video gue Dan yang terakhir, guys, tentunya apa Share and subscribe my channel Alright, guys So, see you in my next video And have a nice day Bye-bye, guys Bye-bye, guys